Om Ogi mau ngasih Abi sesuatu Apa? Abi sukanya pemain basket NBA siapa? Steph Curry Kalau jersinya Warrior, Steph Curry udah punya dong? Pasti banyak, ada di mana-mana Tapi Steph Curry itu main dulu di college-nya Udah punya jersinya belum? Belum Terima kasih Terima kasih Saatnya kembali lagi untuk one on one Setelah kemarin sempet lawan anak 10 tahun Sekarang lawan 11 tahun Pokoknya naik terus dari 10, 11, 12, 13 Karena Om Ogi berusaha menang Abi, apa kabar Bi? Hai Ini Abi untuk kedua kalinya ya Bi ya Abi terakhir kesinilah 3 tahun yang lalu Aku inget banget Abi masih kecil banget Dan sekarang udah gede bahkan kemarin Selamat jadi MVP ke Jurnas Iya Bagus Ternyata ngacauin Bapaknya doang MVP loh Bapaknya juga MVP tuh di belakang liat Bapaknya Hahaha Bapaknya Bapaknya MVP Bapaknya MVP Itu tahun berapa ya MVP? 2001 Ternyata tahun 2000? 2000 2000an lahir Ostar terus sempet kan? Ostar sempet 2009 Ini Bapaknya dulu jago DULU Hahaha Ya Bi Duh iya tuh Sekarang anaknya Oke sekarang eh Bi selain kemarin MVP ke Jurnas Kak Ogi pengen tau lagi dong Eh Om Ogi ya bukan Kak Ogi ya Om Ogi pengen tau dong Sempet dapet prestasi apa lagi sih Abi selama ini nih Hmm Jackson Hmm Itu repeat 3 kali berturut-turut juara Udah ke Selatan Terus kemarin ke Jurnas juga juara Terus JBA pernah jadi Best Fundamental Obes Fundamental Wah Ini seru nih ya Apalagi ngomongin Fundamental Nanti kita juga ngobrol sama Bapaknya Tentang bagaimana Fundamental Basket ya Buat anak-anak terutama Bijaksana sekali Waktu 3 tahun yang lalu Abi kalah ya Iya Hahaha Ya kalo 3 tahun yang lalu kalah Pasti tahun ini juga Om Ogi menang jauh Iya We'll see lah Oke oke Ya Ya Siap Om Ogi tuh ada nih road dribblenya bagus banget Tuh Lihat Terus Om Ogi bisa gini nih Set 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 Ya Eh Hoki lu Hoki lu Hoki lu Oke Satu kosong siapi Belum kasih satu kosong ya Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Om Ogi seneng banget ngeliat keponakannya Om Ogi Tau dari kecil sekarang udah jadi MVP Gagum main basketnya Lebih seneng basket dibanding sekolah Hahaha Ketawa ya Bi Bi Bisa suka basket Semua orang tau pasti dari ayah Iya kan Terus bisa terus pengen membangin Pengen ikutan klub sampe segala macem Kenapa sih Bi Ya kayaknya cinta-cinta dari kecil aja sih Kayak pengen jadi main basket profesional Kayaknya seru juga Kalo ngomongin pemain basket profesional berarti Kalo bisa ga cuma di Indonesia Pengen di luar mau dong Pengen Timnas udah pasti pengen doang Ya kan Kayaknya Om Ogi emang dari dulu siut Tapi Om Ogi bisa gini Aduh Silahkan Ayah Nah, Tam Ini kan lu sebagai seorang ayah Bahwa Abi itu dari umur berapa sih ke lapangan? Aduh Kayaknya dari dalam perut udah ikut Oh dia Iya, tapi terakhir Waktu awal sih gue inget juga Yang All Star di Bandung ya Yang gue MVP Dia MVP, All Star dan juara 3 Point Contest Iya Itu Abi itu masih Baru bisa jalan Masih bisa Kayaknya baru 6-7 bulan Dan itu udah ikut ke Bandung pun Iya udah ikut ke Bandung Umur-umur setahun lah Kayaknya setahunannya Sampai prosesnya berarti Abi itu dari Berarti diajarin sama ayah dulu nih Mas Gert Pertama Kalo gue sih lebih liatnya gini Mungkin karena anak Sekarang kan lebih liat visualisasi kayaknya Visualisasi tuh yang bikin Karena dia sering dibawa ke lapangan juga Lihat ayahnya basket Jadi mungkin Nempel Nempel gitu Dan dia dari kecil emang juga keliatan juga sih Emang ke mal gitu Pasti kalo pulang gue masih bawa bola Kalo ga bawa bola kayaknya ada satu Apa ya? Satu yang ga pas gitu Kayaknya pulang ga bawa apa-apa gitu Oke akhirnya jadi Abi tuh dia Mulai masuk klub sebenernya Mulai umur apa? Umurnya kayak Umur 6-7 lah 6 tahun 7 tahun Terus dari situ Ikut klub itu dulu ya? Bulls dulu Bulls Bulls sampe Sampe waktu itu kayaknya umur 9-10 itu diajakin sama Coach Romy Ke Warriors Jadi sekarang akhirnya disitulah Sekarang disini Di Warriors Di Warriors ya oke Abie 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 Tapi balik kalo tadi ngomong cita-cita ya udah pasti saya pengen jadi Memain basket Hobi selain basket apalagi sih sebenernya? Oh ga raga sih Aku bisa main parah main bilyar bisa main botangis bisa main apa aja Oh ayahnya juga dulu senang main bilyar Hahaha Nah, pastian berapa kali dalam seminggu? Pas kapan? Sekarang nih Sekarang Tambah nama ayah sekali Tambah nama ayah sekali Dua kali kalo mau kayak tanding kayak tadi Kayak hari ini foto di Ambon gitu Itu dua kali biasanya Kemarin nama sekarang Eh kemarin ada sekarang Berarti kamu dari dulu emang sudah terbiasa dengan latihan di klub sama ada tambahan dari ayah Iya Di depan rumah kan ya? Iya di komplek rumah Di depan komplek rumah ya? Oke Oke One on one kali ini One on one kali ini dipersembahkan oleh Toy Story Yeay Gila gua dibuat tak Push! Yeay Kepan Wuuuuh Yeay Yeay Push! Terus nih Yeay Cepan Ini caranya tuh gini nih Yang post up apa sih? Enggak, post up tuh gini ya Ada berbagai cara Ada yang terobos gini Atau gini Tapi ketipu Yeay Aduh Tamb, kalo lu sendiri sebagai seorang ayah ngeliat anaknya senang basket Ya pasti happy lah Karena lu juga sering dateng ke lapangan Sering ikut latihan juga Nanya sama Abi dulu Ayah Cerewet gak sih kalo soal basket? Hahaha Ya gitu deh Hahaha Kan maksudnya karena ayah main juga pasti Bi harusnya kayak gini, harusnya ke kiri Abi harusnya spin move Iya Kayak gitu Kayak gitu ya? Tapi Abi Ya udah maksudnya aja Karena kalo emang salah disitu, aku masih lagi Oh ternyata bener salahnya disini Jadi belajar juga Karena kan pengalaman juga ya Nah lu peran sebagai seorang ayah selain Mungkin lu ngasih tau hal tentang teknik basket Apalagi sitam Karena ini banyak juga orang tua-orang tua Baik yang orang tuanya yang main basket Baik profesional ataupun engga Ataupun juga yang anaknya basket Lebih gini sih sebenernya Jadi kita emang sebagai parents sih sebenernya Support ya Support maksudnya Apapun yang dilakuin oleh anak kita Sebenernya kita cuma support sebenernya Karena biar gimana pun Banyak juga yang sekarang ini Banyak yang parents yang obsesi juga banyak Jadi gue liatnya juga Oh mereka pengen Anaknya pengen banget di basket gitu ya Anaknya pengen kayak bapaknya atau ibunya Karena mau main basket Iya Tapi sementara kalau Masing-masing anak emang punya Ya kita punya gift Walaupun memang Kalau memang anaknya suka Gak apa-apa Karena jangan sampai anaknya merasa terpaksa Karena kemauan dari parentsnya Tapi selama anaknya fun Oh kita sih 100% Support pasti Support Support apapun itu gitu Oke oke Jadi yang paling penting adalah orang tua ngikutin apa yang anaknya Iya Mau ya Jangan sampai terlalu dipaksakan Oke Hal Time Show kali ini adalah Kita mau Undang bapaknya juga kesini Tom Sini Tom Sebelum Kalau gue lawan lo gue takut menang Benang-benang Benang-benang Jadi Nah sekarang gue pengen muka belaku challenge Contoh Contoh Balik badan Shoot Wiss Balik badan Wiss Asik Sekarang gini Anaknya shootnya jago Bapaknya juga shootnya jago Sekarang kita adu shoot Tiga tempat aja Satu Dua Dari tiga masuk berapa Oke Oke Serius Kalau gue kalah Udah biasa 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 Tapi lu sebagai bapaknya Sampai kalah sama anak lu Aduh Udah Kalau gue sih ngundurin diri dari bapak jadi ibu Lu jadi ibu Lu jadi bunda Oke oke Jadi masukin sih Gimana sih jangan masukin Hehehe Hehehe Kejam Tiga Aduh Dua Tiga Jadi anak-anak Kalau bapak mau iku Gimana sih Gimana sih Oke Gimana sih Aaaaaaahhhhhh Aaaaaaahhh Oke 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 Sekarang halftime show nya bukan shoot or truth Tapi halftime show nya adalah pertarungan antara bapak dengan om nya Bapak sama om nya Main sampai tiga doang Tiga? Oke Ya Bi? Bi dukung siapa Bi? Minggu Aku lagi deh Oke siap Tuh Iya Satu Satu Coba 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 Satu kosong menang gue liat Batam langsung pas itu langsung ganti sepatu liat Ganti sepatu yang bener Oh tadi kurang bener ya Tadi sepatu jalan Oke Kita pake yang kemarin Gini Gini Haa Side step Aduh Gantur langkah Gantur langkah Enzo Go Gue gak mau ngomong apa-apa Seneng banget ya Go Toast dulu Enzo toast dulu Gak mungkin masuk Nah kalo ngomongin lu sekarang ternyata punya sekolah basket juga Iya Gak sebutan apa sekolah basket Apa namanya? Andi Batam Andi Batam Basketball Skills and Development Apa bedanya sama Akademi Atau sama klub Gue liatnya gini Sebenernya ini kan gue buat skills basketball development ini sebenernya buat Abi juga gitu Iya Karena biar gimana pun gue pengen anak gue lebih Apa ya Dia lebih siap sebenernya apa yang baru Iya Paling gak dia Apa ya Selangkah lebih maju lah Iya Tapi ini sebenernya yang gue buat ini adalah hampir sama seperti private sebenernya Iya Private basketball Karena emang di Kalau di gue Gue gak buat klub kan Iya Gue jadi memang kalo anaknya Ini bukan klub ya Ini bukan klub Jadi memang kalo anaknya mau tambahan Buat skillsnya Buat basic fundamentalnya Ya boleh join di gue Iya Artinya gini ya Kalo misalnya ada anak yang emang sudah ikut klub Iya Terus pengen ikut juga di Andi Batam Skill Development ini bisa 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 banget Justru-justru gue akan lebih support Jadi istilahnya kayak gue akan kasih report juga ke klubnya juga Maksudnya Sampai dimana sih perkembangannya Karena gue mau juga dari gue ini sebenernya Ada yang dicapai dari anak itu juga Liat Pak gue itu bisa gini nih Tuh Sekarang dari Instagram dulu Oke dari Ewin Najes Akhirnya yang ditunggu-tunggu ke Ogi katanya Ini semua Apa rasanya jadi anak Bang Andi Batam yang diidolain Banyak kebanyakan halayak basket Dan nama besarnya pengaruh gak sih dalam karirnya Abi itu dulu Pengaruh sih tapi kayak Ya banget sih gak ya kayak gitu Bangga Bangga punya ayah justru gak jadi beban ya buat kamu ya Malah jadi motivasi Jadi motivasi Oke Terus Sekalian buat Bang Batam Mimpi besar apa yang dipengen banget Abang capai untuk Abi ke depannya Nah ini menarik Sebenernya ya buat Abi Selama dia bisa Komit sama basket Sama pendidikan Yang penting pendidikan sih Nomor satu tetap Tapi kalaupun basket memang bisa mendukung untuk pendidikannya Kenapa tidak Apalagi sekarang kan banyak juga beasiswa dari basket Jadi memang Saya lebih Senang Selama anaknya juga Bisa menunjukkan juga Maksudnya Basket jalan Sekolah jalan Itu lebih baik Dan berarti harapan dari lu juga Tam Karena lu sempat jadi pemain juga adalah Semoga industri basket kita maju ya Jadi anak juga bisa cari uang disitu nantinya Iya Sekala macem ya Oke Dari Junia Sima Tupang Kalau di compare Mas Batam waktu 11 tahun Ini dia nulisnya 12 tahun ya Jagoan mana sama Abi sekarang Jujur? Kayaknya jagoan anak gua sekarang deh kayaknya Ya udah 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 main juga sih Cuman baru mulai mulai Bener bener bisa wakilin buat itu Tapi menurutku kayak skillnya dengan ball landingnya kayaknya bagus Jauh Kita beda Karena anak sejaman sekarang tuh gampang banget Bisa liat dari Youtube Bisa liat dari NBA game Semua mereka bisa Imajinasi mereka lebih tinggi Kayaknya sekarang Dan ini pertanyaan terakhir Ini untuk Abi Dari Shevira03 Shevira Teman di NKI Iya Iya Harus jawab jujur nih Dari salah satu orang di tim kejurnas KU12 yang cowok pilih siapa? Hehehe 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 Siapa ya? Timothy deh Timothy Keren main Enggak dia big fan Kayaknya dia jaminan buat Indonesia sih Buat nantinya ke depan Oke si Tapi gak boleh ini dulu ya Gi Gak boleh ada Enggak itu teman serius Iya Oh nggak Sebenarnya Gak boleh Gak boleh ayahnya Buka bapaknya nih Jeng-jeng-jeng-jeng Oh itu Bapaknya langsung protect Buat Timothy Kalo Timothy, dia tuh gede Maksudnya jaminan untuk Indonesia yang bisa jadi pimpinasi Lebih kakak ini nih ya, bukan buat Bukan, buat tuh Tahan tenang, itulah beda aja Gua anaknya cowok, lu anaknya cewe ini beda aja Sekarang kita akan tes kecocokan antara ayah dengan anaknya Oke, siap Ukuran sepatu abi Abi? Iya, ukuran sepatu abi Abi juga nulis, ya gede, ya gede ya Di sini gede, nanti di hapus lagi yang gede Eh, ga boleh liat, eh Gila, saya ga tau Kan pasti ayah kanterin Iya, dia ini nih Kasih liat ayah Empat puluh Empat satu Coba kasih liat Empat satu, empat dua Gimana sih empat satu Tapi empat dua tau ya, kan waktu itu abina minta suatu kopi ya empat dua Gak boleh tolong jangan berantem di sini Nanti aja, urusan sepatu biar urusan masing-masing Oke, siap Pemain basket Indonesia favoritnya Abi Tulis Siapa ya, Abi ga punya Iya itu harus tulis, ada pasti Oke, dari lu dulu Kasih liat Batam Sebentar Saferius Saferius Allah Abraham 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 nama krahita Oke Klub NBA favoritnya ayah Aduh mati kok Hahaha Oke dah Kasih liat, Abi dulu, Abi dulu Lekas 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 Oke, ketahuan Kalau tadi pemain basket, udah sekarang Superhero kesukaannya Abi Ayo, Papa Apa dong Spiderman Abi moong Iya Tapi jawabannya Abi ternyata Siapa? Bunda Bunda Ma'alaikum Gila, meleleh Jujur, gue merinding Abi nulis gitu tuh pas gue liat Apa yang pengen Abi sampaikan sama Bunda Makasih bun buat semuanya, support Jangan gitu deh Sayang bilang dong, sayang sama Bunda Sayang sama Bunda Oke Siap, siap, siap Oke Aduh Aduh Wuh Yeay, udah ya Ya Udah ya Winner Lagi? Kalo sampe tujuh Kalo sampe tujuh katanya Gak gak Ingat banget waktu dulu Ingat ya Waktu dulu Waktu gue kalah Dia eh waktu kamu kalah dia minta sampe tujuh Kalo kamu udah nyerah Abis Oke Hahaha Karena fisik kalo kamu Iya Oke Bi sini dulu Abi thank you banget Udah main sama om Ogi Udah main sama om Ogi Om Ogi punya banyak hadiah Termasuk juga kita panggil dulu dong Bapaknya dulu Bapaknya dulu Tadi bapaknya udah main di halte time show Tapi Tang Gila batang Ya gue tangan Om Budi Om ikut Sini Sini Budi Oke Oke terima kasih buat Abi Buat om Andi Batam Terima kasih Ini ada hadiah Hadiahnya pertama ada shoe spray Terima kasih Ya terus juga ada Ini kos kaki Stay hoops Stay hoops One on one Buat Abi terima kasih Terus juga kita punya hadiah ya So Kita ada hadiah ya So Kita ada hadiah So Ya Dari Aples Dari Aples Dari Aples Dari Aples Kasih dulu satu dulu Nih Enzo kasih yang ini Nih Ini kasih dulu buat om Andi Batam Kasih Hei buat Anggel Thank you Enzo Tuh Kasih lihat tuh Tonton Kasih dulu Hei Ini buat kakak Abi Makasih Tuh Kasih lihat dulu Coba jerseynya apa Tuh Nomor tiga ya Nomor tiga Nomor lima ya Tiga lima Tiga lima Dan satu lagi Kalau dia mau kasih hadiah jujur Eh Senang banget ngeliat Karena tau Ya Gue sahabatan Nah Batam udah lama Suka banget sama permainan Batam Akhirnya ngeliat anaknya Jadi gue jujur bukan so-soan Jadi ngerasa udah kayak keponakan sendiri Iya Senang ngeliat Abi kayak gini Pengen sekarang udah kejurnas Udah jadi MVP Pengennya nanti ke depan Pengen jadi pemain gimnas Om Oki pernah jadi manajernya Gak tau nanti ke depan Mungkin gak jadi manajer lagi Gak tau Tapi Om Oki paling gak bisa ngasih jersey ini Nah ini sekarang karena nomor tiga Sama Sama Eee Abi juga Kasih buat Adi Ya Oke ini dia Sip Waduh sendeng Oke Sip Kita juga ada hadiah buat om Oki nih Asip Kita dapet hadiah dong Sini dong Nih Abi ada Baju Warriors Oke ini dia Warrior Abi bagus banget nih jadinya Hei Bagus banget visionnya Mim Batam Oh Oke Sama weh Ini Ini yang lanjut sih Ini adalah si 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 Games 2011 2011 Aduh ini Ini spesial nih ya Ini spesial Nomor 5 Thank you, terima kasih Sama-sama Thank you banget ya Oke lagi Pokoknya sukses buat Abi Yang paling penting selalu Kalau mau view one on one Sama temen-temen yang masih muda Sekolah tetep Hehehe Kasanya kan Kalau bangun sekolah susah Kalau bangun buat basket Baru cepet ya Iya Waktu itu Iya Just to prepare dia duluan Malah Sekolah bangunnya ya Musil bangunnya sampe Turut-turut Iya Pokoknya semangat juga sekolahnya Yes Karir di basketnya juga Yang paling penting Ikutin apa yang disampaikan Sama coach Dan juga sama Ayah Karena Ayah juga Dari lu Tam Boleh dong kesan-kesan buat Para coach Yang melatih anak-anak Mau coach ataupun trainer Buat pelatih-pelatih muda Buat trainer-trainer muda Mereka harus lebih sabar juga Dalam melatih Apalagi kalau anak Lebih sampai umur 10-12 tahun Mereka memang lagi happy-happynya Buat sabar sebenarnya Buat emosi juga nahan Karena anak-anak umur segini kan Mereka lagi fun-funnya Jangan sampai nanti Dengan Wah ada pelatih yang Apa ya Yang Mungkin Emotional Mungkin mereka harus lebih belajar Karakter anak-anak Kalau gue mungkin suka nonton Anak-anak tanding Adalah cuma satu Hati-hati dengan perkataan Dan Sikap kita Sebagai orang tua Kenapa? Ini buat orang tua juga Ataupun coach Karena anak-anak Meng-copy apa yang kita lihat Dan apa yang kita dengar Apa yang mereka dengar Betul ya? Setuju Thank you, dadah Dadah Basket atau sekolah? Basket Dia gak mikir panjang Tam Kami Tnya Kami Terima kasih telah menonton